Intro Beredar pesan di Whatsapp yang menyebar luaskan video TikTok dengan username Ad Anemblas Evan Enwe atau Evan Nikolas yang sedang berlatih airsoft gun Pada pesan Whatsapp tersebut tertulis bahwa video itu merupakan warga negara Tiongkok yang sedang mempersiapkan senjata replika untuk melawan pribumi sebagai bentuk provokasi Untuk itu, kali ini Mavindo akan memberikan tips dan trik bagi kalian semua untuk melakukan periksa fakta terkait berita tersebut Tools Mavindo yang akan kita gunakan kali ini chatbot Whatsapp kali masada Mavindo Cara penggunanya juga sangat mudah Yang pertama, masukkan judul artikel atau berita yang ingin dicari pada kolom chat Yang kedua, tekan tombol kirim Yang ketiga, tunggu beberapa saat sampai chatbot merespon Dan yang keempat, hasilnya akan muncul artikel atau berita yang dicari dan kebenarannya Setelah dilakukan penelusuran, Evan Nikolas merupakan WNI berumur 21 tahun Dilansir dari beberapa unggahan di akun TikToknya, Evan Nikolas memang gemar bermain airsoft gun dan sudah menjadi rutinitas yang dilakukannya setiap hari minggu Evan Nikolas tidak hanya gemar mengunggah videonya berlatih airsoft gun di TikTok Namun juga di Instagram dengan nama pengguna yang sama yaitu Selain itu, situs Kuyu dan beberapa situs lain telah membahas biodata dan kegembaran Evan Nikolas di salah satu artikelnya Yang mengonfirmasi bahwa Evan memang warga negara Indonesia, bukan Tiongkok Dengan demikian, informasi yang disebar luaskan di WhatsApp tersebut merupakan konten yang menyesatkan Mbak Vindo punya tips dan triknya nih Agar teman-teman tidak mudah percaya berita palsu yang menyebar Pertama, cek berita melalui sumber yang terpercaya Kedua, tidak mudah percaya terhadap berita atau informasi yang mengandung hasutan Dan yang ketiga, cek berita melalui chatbot WhatsApp Kalimasada Mbak Vindo di nomor 0859-2160-0500 Terima kasih telah menonton!